Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Linda, yang ingin saya tanyakan Yang pertama ketika ibadah itu adalah harus ada tuntunannya Dan yang kedua adalah ketika hal yang dunia itu tidak ada larangannya Maka bagaimana dengan membaca Al-Quran untuk wanita haid itu Apakah ada tuntunannya di dalam Quran surat apa dan ayat berapa Karena membaca Al-Quran itu termasuk ibadah Yang kedua untuk zakat itu kan sasarannya termasuk buat mu'alaf Bagaimana jika yang mu'alaf itu sudah lama menjadi mu'alaf Seperti sudah beberapa tahun apakah juga berhak mendapatkan zakat Dan apakah ketika mu'alaf itu orang yang kaya apakah juga berhak mendapatkan zakat juga Yang terakhir Ketika saya baru sebentar masuk di MTA Kemudian ada beberapa kelompok yang bicarakan tentang MTA Apakah saya diizinkan oleh Pak Ustadz ketika saya menjelaskan bahwa MTA itu adalah seperti ini yang saya tahu Karena mereka membicarakan sebenarnya sangat jauh berbeda sekali dari apa yang saya tahu ketika saya sudah masuk di MTA itu Apakah saya diizinkan menjelaskannya Pada ketika saya pernah menjelaskan mereka itu bilang Mereka juga pernah punya orang yang dulu pernah masuk di MTA lama sekali Dan lebih lama dari saya dan lebih banyak tahu dari saya Jadi saya tidak berhak menjelaskan pada mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Membaca Quran masuk ibadah itu tadi ya Apa ada tuntunannya Kalau orang yang datang bulan baca Quran Malah tidak pernah ada diterangkan Ibu-ibu atau wanita-wanita yang dahulu membaca Quran itu Sedang head apa tidak itu tidak diterangkan itu Kalau kamu tanya tuntunan Loh ini sedang head baca Quran Apalagi itu yang kamu maksud Justru Quran itu menjadikan Dijadikan hiasan di rumahnya Karena Nabi memerintahkan Supaya rumah kita itu dihiasi dengan bacaan Quran Nah wiru buyu takum biqira atil Quran Tidak kecuali yang sedang head Itu tidak ada gitu Jadi anjuran baca Quran di rumah itu Semua baca Quran Tidak ada kecuali yang sedang head Jangan baca Quran Nah karena tidak ada pengecualian Berarti orang head tidak ada head Baca Quran silahkan Tidak ada pengecualian Boleh baca Quran Dan datang bulan itu boleh Kalau itu ada larangannya Mesti ada seperti Yang diterangkan Orang yang sedang head itu Tidak boleh Sholat Tidak boleh Kuasa Tidak boleh Bersetubuh dengan suaminya Kalau tidur bersama suami Tidak bersetubuh Tidak apa-apa Boleh Yang tidak boleh itu bersetubuh dengan suaminya Jangan terus ditanya Kalau bukan suaminya boleh Dengan suaminya saja tidak boleh Apalagi dengan Jadi diterangkan Bersetubuh dengan suaminya itu Maksudnya menjelaskan Bahwa kalau dengan suaminya itu Bersetubuh boleh Tapi sedang head Walaupun itu suami Tidak boleh Tidak ada yang Baca Quran Sedang head Tidak boleh itu tidak ada Maka Larangan panitwan dan head itu Sholat Puasa Tersetubuh Tawaf Nah itu yang tidak boleh Kalau apa itu Baca Quran Pengajian Itu tidak ada larangannya Nah gitu Kalau ada larangannya Mesti disebutkan dalam kelompok itu tadi Oh tidak disebutkan Berarti boleh Orang mu'alaf Nah apa itu orang mu'alaf itu Jadi orang mu'alaf itu Orang yang Perlu di Dijinakan hatinya Misalnya orang yang terlalu Memusuhi Islam Dijinakan hatinya Dinasihati Dikasih zakat Atau orang yang baru saja masuk Islam Belum paham tentang Islam Ya Itu Termasuk orang mu'alaf Kalau sudah lama Masuk Islam Dan sudah paham tentang Islam Sudah kuat ya Bukan orang mu'alaf lagi Jadi orang mu'alaf itu Bukan orang bekas Orang beragama lain masuk Islam Bukan Bekas orang beragama lain masuk Islam Kalau memang baru-baru bisa Tapi kalau sudah Tahunan dia sudah mengerti tentang Islam Faham tentang Islam Kadang-kadang malah lebih kuat Daripada yang Islam Sejak kecil Sudah bukan mu'alaf lagi dia Orang kuat itu namanya Sudah kuat Islamnya Nah gitu kan Jadi sudah Tiga tahun Empat tahun Masih mu'alaf terus Ya enggak Kalau kamu memang Tidak pernah ngaji Ya jadi mu'alaf terus Masih lemah Sudah ngaji Ngerti Islam Justru banyak orang yang Dulunya orang Non muslim Jadi Islam itu malah lebih kuat Daripada yang Islam asli Yang mengamalkan Yang diketahui Dengan tangan Islam Amalkan dengan sungguh-sungguh Tidak peduli Tetangganya setuju Atau tidak setuju Nah Islam begini Saya mengamalkan Islam Dengan betul-betul Tapi sehingga Islam Sejak kecil malah Harga ngamalkan Tangganya enggak boleh Tangganya begini Lama-lama Berarti lebih mu'alaf ini Daripada yang tadi Menjelaskan tentang MTA Sudara ya Kalau ketemu orang Yang menjelaskan tentang MTA Padahal dia tidak tahu tentang MTA Dan biasanya Orang yang menjelaskan tentang MTA itu Umumnya hanya mendengar Katanya-katanya Katanya-katanya Katanya MTA begini Katanya MTA begitu Lah yang menjelaskan itu orang yang pernah ngaji di MTA Orang yang pernah ngaji keluar itu Mesti ada masalah Orang yang yang metu ngaji ke MTA Itu ngga Mesti ngelek-ngelek Seolah-olah Yang bederi aku Yang metu ini loh Yang salah Yang MTA Mula aku metu Lu aku ragel Saya tidak mau kumpul dengan orang salah Saya orang bersih Orang baik Maka saya memisahkan diri Itu orang yang ngga tahu kebaikan Kalau orang yang mengetahui kebaikan Bisa apalagi kamu udah bertahun-tahun di MTA Berapa lama kamu ngaji di MTA 6 tahun 3 tahun Mungkin 10 tahun Dapat kebaikan ngga kamu di MTA Selama ngaji itu Apa semua yang lek Kalau kamu orang Islam yang baik Yang diingatinya itu kebaikan yang kamu dapat Jangan kejelekan Yang kamu rasakan Padahal belum tentu yang kamu rasakan jelek itu Belum tentu untuk yang lain jelek Walatan sawul fadlah Bayanakum Jangan merupakan kebaikan diantara kamu Misalnya kamu ngaji di MTA 10 tahun terus keluar Masa selama 10 tahun Ngga ada baiknya yang kamu dapat Kalau 10 tahun ngaji di MTA Kok ngga dapat baiknya Hatimu mesti kotor Lah yang masuk Illal Muta haru ngga tersentuh hatimu dengan Quran Lah perkara ada eleknya Yang kamu katkan elek ini Ngorak cocok karo hatimu Mbok kandak kelek Itu terserah saja Tapi ngga perlu Belum tentu kamu yang keluar itu lebih baik Maka kalau sudah ngga suka disini kamu keluar Ya sudah lah Sekarang yang kamu yakini Kamu kembangkan Kamu dakwahkan Ngga usah ngelek-elek yang lain MTA ngga pernah usah ngelek-elek yang lain itu Karena yakin yang kita Bawa itu suatu kebenaran Kalau yang kita bawa itu suatu kebenaran Suarakan saja kebenaran itu Ngga usah ngelek-elek yang lain Ya Nanti yang benar itu yang akan dicari oleh manusia Ada pun yang tidak benar Bayad habu cufa'ah Suatu saat nanti akan Hilang tanpa bekas Ya Maka kita yakin Quran sunnah yang kita bawa Suatu kebenaran Maka kita sebarkan Tanpa menjelek-elekkan yang lain Nah mestinya kamu juga begitu Kalau udah di NTN Nggak suka Ternyata kamu menemukan kebenaran Kebenaran yang kamu temukan Itulah yang kamu sebarkan Nggak usah ngelek-elek NTA Nah terus antara kamu dan kita Yang masih Pastabikul Khairat Maka kita terlumba Tidak usah ngelek-elek Terlumba-lumba Dan kebaikan Apa kamu yang sampai kepada Al-khairat nanti Atau yang masih Dengajih di NTN Yang sampai Itu Allah nanti akan menilai Mertu ngelek-elek NTA Maunya kan Mau golek bolong Kukoncom metu maunya Wih tiba-tiba Gulek koncom metu Orang yang itu Malah dengar berita MTA malah tumbuh Di mana-mana Saya sakit hatinya Mencari jalan selamat Eh lah kok Dilek-elek Malah yang datang Makin banyak Binaan-binaan Diumumkan Lewat radio Tumbuh di mana-mana Tambah sakit dia Maka itu Kalau kamu tidak tahu Tentang MTA Ya tidak usah menjelaskan Ya Tidak usah menjelaskan Jadi kamu bukan Ibaratnya KPK Kamu bukan Johan Budi Johan Budi itu Karena dia juru bicara Apa KPK Lah NTA Juru bicara NTA Orang yang Kayak tidak ngangkat Kamu jadi jubil Mungkin menerangkan NTA Kalau kamu tidak tahu betul Jangan menerangkan Lah kalau menerangkan Yang sudah kamu tahu saja Sudah kamu tahu Nah ditanya Yang lebih jauh Daripada yang kamu tahu Saya belum tahu Lah katakan gitu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih